Memutuskan, menetapkan, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, Serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Sehingga secara deyura telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara deyura telah bubar, Pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, Ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, Penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, Aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat, A, untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B, untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian lembaga yang mendatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Halaoli. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Joni G. Plate. Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idam Asis. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amat. Sekian dan terima kasih.